Kira orang, aku gak bisa masak. Iya, saya juga buluk begitu. Dulu bikin restoran, Hilman Fish Farm, itu karena gue suka masak. Jadi ini ibu masak pindang gunung ya? Pindang gunung, pindang gunung. Pindang gunung itu dulu masakan layan. Masakan hasnel layan. Ulek dulu. Ulek, kemudian tadi ikan tangkapnya. Saya tuh kalau masak gak terlalu senang kalau bumbunya terlalu halus. Enak kan yang masih, iya betul. Saya senang pakai minyak kelapa kelentikan sendiri, bikin sendiri di rumah. Karena lebih sehat. Iya, betul. Kelapa yang tua diolah, jadi minyak sendiri. Terus gelendonya dibikin dahge, ketempes. Enak banget. Nah sekarang bumbunya kita masukin ya, pemirsa. Ini harus tunggu panas supaya... Bumbunya dimasuk ke... Ketong-tongatnya ya, jadi lima. Gaun bawang, gini-gini. Bisa masak, bisa. Apa? Bisa masak, Bu Kiki. Wah harus bisa dong, kan saya pengen jadi calon istri yang baik. Yang jadi minantu, senang. Saya lagi per dekatnya sama Alfie, Pak. Awi. Tolong bantu saya, Pak. Tapi DP-nya can ayah. Saya dipajak 50%. Ini, nah, sudah matang bumbunya, kita masukin air. Ikan belum, Bu? Terus. Ikan belum? Belum, nanti nunggu mendidih airnya. Nah, kuncinya kalau kita mau bikin sop ikan bening, itu harus airnya mendidih banget. Betul. Baru ikannya dimasukin. Dan tidak boleh diaduk-aduk sampai mendidih kembali. Jadi nanti sopnya clear, bening, seger. Masukin daun bawang dulu, baru mau lemah mendidih. Masukin nih tomat sama. Tomat semua. Makin banyak tomatnya, makin seger. Serahnya dipeprek, serah serahnya. Ya. Oh, terangnya dipeprek. Oh, serahnya biar wangi. Terus, satu, dua, Bu. Dua, biar wangi. Oke ya, guys. Sudah mendidih ya, Bu? Nih air udah mendidih. Sekarang aku mau masukin nih, udah mendidih. Kepala ini bagian aku paling suka. Oke, oke, Bu. Kita akan, Kiki nanti akan cobain ya, Pak. Kerasannya ikan fresh semuanya. Bahan-bahannya juga fresh. Oke, kita tutup, nunggu mendidih, matang. Sudah, selesai. Aduh, asepnya bikin kacamata burem. Tapi baunya, aduh, Mak. Seger banget ya. Tapi itu kayak ini, Bu. Menu-menu di restoran mahal yang saya nggak bisa beli itu, Bu. Oh, saya memang salah satu pikiran untuk buka restoran lagi juga. Boleh, boleh, Bu. Saya pikir akan laku, apalagi ada nama susinya ya. Nah, saya juga, Bu, pengen bikin usaha tapi pakai nama susi. Boleh nggak, Bu? Boleh. Di Jogja, itu ada orang jualan ikan. Iya. Pak ditulisin di situ, tidak makan ikan, ditenggeleming. Oh. Dia minta izin lewat Twitter. Iya, iya. Boleh nggak pakai nama ibu? Boleh. Sudah laku, Bu. Laku. Nggak usah bayar komisi, Bu. Kalau ibu bayar komisi, dong. Baik, guys. Kalau pedagang yang gurem-gurem, ya nggak bisa. Kita membantu UMKM. Wah. Wow. Bersambung. 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 Terima kasih.